Intro Asini rohamadi hamu doho damai nasihat Tuhan Dewa tamatah Doho sihat Tuhan Jesus Christus Tuhan tayin Amin Horas akamanginang kadongan nahinaholongan dibagaya sa Tuhan Jesus Christus Alam sehat Ipas mahamu saluhukna kamanaminanami Ipas nghamidison lahho nasihat otong pasahaton baritalas nirohaon Jala tatong mah di bagaisa pangaramutin ni tuhatta musallukna Noaeng Tajaha jala tapakusur khusur mahatan ni tuhatta Ngagabirinunga di itatibagaya sa sadaryon Ima nanianet siyan pesalmen masmur seratus sopuluhitu ayat sedap Puji majahobah hamu aliyaka parbigu syudena Puji majahobah hamu aliyaka bangso syudena Pujilah Tuhan hai segala bangsa Megahkanlah dia hai segala suku bangsa Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara Saudara Yang dikasih oleh Tuhan kita Jesus Christus Hari ini kita disapa oleh masmur yang Ya sangat-sangat pendek Ya untuk syukur banyak pasal masmur Masmur 117 adalah masmur yang paling-paling singkat Ya masmur ini berisi ajakan ya Untuk senantiasa kita memuji Tuhan Namun yang perlu kita ingat dari teks ini Dari firman ini adalah Bahwasanya peran serta kita Sangat-sangat dibutuhkan Sangat-sangat diperlukan Untuk mewujudkan kasih setia Tuhan Di tengah-tengah kehidupan kita Artinya Bagaimana Bangsa-bangsa yang lain Orang-orang lain Ikut Memuji Membesarkan Memuliakan nama Tuhan Itu Tidak lepas Dari peran serta kita Sebagai orang Kristen Sebagai orang yang percaya kepada Yesus Maka dalam satu hari ini Bapak ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Jadikan dirimu Sebagai orang-orang Yang betul-betul Menunjukkan gambaran Kasih Kristus Di tengah-tengah kehidupan kita Di kantor Ya jadilah orang Yang betul-betul Melakukan pekerjaan Dengan baik Diserta era setakut akan Tuhan Di pasar Ya jadilah Para pedagang-pedagang yang senantiasa Menunjukkan Wajah Kristus yang penuh Dengan senyum yang Tulus Ya Bahasa Ucapan Ungkapan Yang Lembut dan sopan Dan lain sebagainya Agar Mereka-mereka yang datang kepada kita Agar mereka-mereka yang menyaksikan kehidupan kita Terus serta Memuliakan Nama Tuhan Sebab demikian Mas Mur Satu hari ini Renungan hari ini Bangsa Israel Diwajibkan Untuk senantiasa menunjukkan Kebesaran Kasih setia Tuhan Dalam kehidupan mereka Sehingga Bangsa-bangsa yang lain Turut serta Memuji Memuliakan Nama Tuhan Jadilah orang Batak Misalnya Orang Batak yang Yang sudah percaya kepada Yesus Sehingga Kawan-kawan kita Saudara-saudara kita yang lain Bisa melihat Gambaran rupa Kristus Dalam Dalam kehidupan kita Dalam pancaran Kehidupan kita Jadilah Seorang guru Yang betul-betul Menunjukkan profil Yang begitu luar biasa Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Kristus Sehingga murid-murid kita Mampu melihat Wajah Kristus Dalam kehidupan kita Jadilah orang tua Ayah dan ibu Yang senantiasa Menunjukkan Wajah Kristus Dalam Dalam keseharian kita Sehingga Anak-anak kita Mampu melihat Kasih yang luar biasa Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Kristus Seluruh kehidupan kita Harus memuji Memuliakan Nama Tuhan Sehingga orang-orang lain Mampu memuji Tuhan Kita harus mampu Membuat orang-orang lain Menyaksikan Mengungkapkan hal-hal yang seperti itu Tuhan Yesus memberkati Bapak-bapak saudara-saudara Dalam penderitaan Tetap kita Memuji Membesarkan Nama Tuhan Sehingga orang-orang lain Mampu melihat Kekuatan iman kita Kepada Kristus Dalam Sukacita Mari kita tunjukkan Sikap yang senantiasa Mau mengucap syukur Sehingga orang-orang lain Ikut juga Mengucap syukur Kepada Tuhan Di setiap Aktivitas kita Di seluruh sendi kehidupan kita Mari tetap senantiasa Memuji Memuliakan Nama Tuhan Mari kita menyanyikan Buku Inde nomor 72 Untuk menutup Renungan saat Hari ini Buku Inde nomor 72 Ayat yang pertama Buku Inde nomor 72 Sardin Sardin Sardin